Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kak Sandra di channel Youtube Echerdas Indonesia Gimana nih kabarnya sahabat-sahabat Geraci? Nah kali ini Kak Sandra bakal jelasin nih musim-musim dalam bahasa Inggris Nah kalo di Indonesia, musim di Indonesia tuh cuman 2 Yaitu musim kemarau dan musim hujan Cuman 2 aja Nah tapi di belahan bumi lain itu ada yang punya 4 musim Ada musim salju, musim panas, musim semi, dan musim gugur Nah kita akan beda satu-satu kira-kira seperti apa sih bahasa Inggrisnya So simak terus videonya Nah yang pertama ada dry season atau musim kemarau Musim kemarau ini biasanya lagi panas-panasnya Cuaca lagi panas-panasnya biasanya sampai 30 derajat celcius Jadi panas banget bikin berkeringat Nah contoh kalimatnya itu bisa I like dry season Saya suka musim kemarau Nah bisa juga dijelaskan kenapa Kenapa kalian suka musim kemarau Why? Bisa ditambahkan Because I can do every activity outside Karena saya bisa melakukan berbagai aktivitas di luar rumah Misal Jadi itu contoh ya I like dry season Because Nah alasannya bisa kalian jelasin tuh kenapa kalian suka Nah selanjutnya ada musim hujan So tadi ada musim warau Sekarang musim hujan Musim di Indonesia Yaitu rainy season Musim hujan Rainy season Sama kalian juga bisa jelaskan Misalnya I like rainy season Why? Because It is cold Misalnya Karena lebih dingin Dari musim kemarau Jadi contoh kalimatnya simple ya I like Bla 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 season Dan next itu kita mulai ke belahan bumi yang lain Yang memiliki 4 season Seperti contohnya di Inggris Atau di Jepang Nah mereka juga punya 4 season Nah yang pertama mereka punya spring Atau musim semi Nah di musim semi ini Biasanya bunga-bunga tuh pada bermekaran tuh Nah musimnya tuh Paling banyak disukai orang-orang Karena bunga-bunga bermekaran Terus udara juga hangat Gak terlalu panas Dan gak terlalu dingin Nah itu namanya spring Nah kalau di Jepang Biasanya identik sama bunga sakura Nah bunga sakura itu Adanya di spring season aja Nah selanjutnya Mereka punya musim panas Atau summer Nah biasanya di musim summer ini Atau di musim panas ini Banyak sekolah-sekolah yang meliburkan siswa-siswanya Nah supaya apa? Supaya mereka juga bisa berlibur gitu Karena kan kalau di luar negeri tuh jarang banget ada matahari For your information Di luar negeri tuh jarang banget ada matahari Gak seperti di Indonesia Kalau di Indonesia tuh kita sering Bahkan setiap hari kita bisa melihat Atau merasakan sinar matahari Nah kalau di luar negeri tuh jarang banget Sehingga musim panas ini digunakan Sebagai kesempatan untuk berlibur bersama keluarga Biasanya ke pantai kayak gitu Oke selanjutnya yaitu ada autumn Autumn atau fall Musim dimana bunga-bunga itu berguguran Dan biasanya di musim ini juga udara itu sudah mulai dingin lagi Tapi gak seberapa dingin Jadi masih kayak sejuk-sejuk gitu Nah kenapa ada dua? Biasanya autumn itu dinilai lebih formal Jadi lebih resmi bahasanya pakai yang autumn Nah kalau fall ini biasanya lebih casual Nah ada juga yang menyebutkan Kalau autumn itu sering digunakan oleh British British English Atau bahasa Inggris yang dipakai orang-orang Inggris Nah kalau fall itu lebih dipakai ke American English Atau orang-orang Amerika Bahasa Inggris yang digunakan oleh Amerika Nah itu bedanya Nah yang terakhir yaitu ada musim salju atau musim dingin Nah disebutnya dalam bahasa Inggris adalah winter Biasanya paling identik dengan musim winter ini adalah salju Nah di Indonesia kan gak ada salju tuh Kalau misalnya adik-adik atau sahabat Gen Aichi mau merasakan salju Bisa banget pergi ke Inggris Atau pergi ke Korea Atau pergi ke Jepang Buat cobain salju Nah tadi Kak Sandra udah jelasin beberapa musim yang ada di dunia ini Gitu ya Nah sekarang Kak Sandra akan jelasin sedikit tentang beberapa cuaca Jadi beda ya kalau tadi tentang musimnya sekarang cuacanya Nah yang pertama ada cloudy atau berawan Nah misalnya lagi rainy season musim hujan Nah cuacanya biasanya itu cloudy atau berawan Nah selanjutnya ada sunny atau hot Nah sama aja artinya yaitu lagi panas-panasnya nih cuacanya It's sunny, sunny itu lebih kecerah ya kalau hot itu bener-bener yang panas gitu Nah selanjutnya ada cold yaitu cuacanya lagi dingin-dingin ya biasanya di winter Nah it is cold right now Sekarang cuacanya lagi dingin Karena lagi winter Selanjutnya yaitu ada windy Nah windy ini dalam bahasa Indonesia artinya berangin Jadi biasanya angin kencang Nah itu disebutnya dengan windy Nah setelah itu ada snowing atau bersalju Today is snowing Hari ini sedang bersalju Gitu Nah yang terakhir yaitu ada foggy Foggy yaitu berkabut Jadi biasanya kalau salju itu juga disertai dengan kabut Jadi jalanan tertutup oleh kabut-kabut itu memangnya adalah foggy Nah itu tadi adalah terakhir untuk video kali ini Terimakasih sahabat gineci udah nonton videonya sampai terakhir Jangan lupa kasih like Dan subscribe ke channel youtube iCDS Indonesia Dan tentunya share video ini ke temen-temen Supaya yang lain juga gak ketinggalan Oke so thank you so much kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax